Pemirsa, kita jumpa lagi. Kita hitung saham yang mau IPO perusahaan di bidang hospital ya. PT Murti Sadar TBK. Kita lihat dulu data-datanya di internet, MTMH. Ya, ini dia punya 6 rumah sakit. Ada rumah sakit Murni, Murah Sakit Aminah, Murti Teguh Sudirman, dan lain sebagainya. Ini berfokus pada bidang onkologi dan kardiofaskuler. Rumah sakit di Medan, Jakarta, Bali, Tanggerang. Oke, ini akan IPO-nya Multisadar itu. Harganya lumayan mahal ya, Rp1.180-1.420. Dia posisi sudah book building. Sekarang kita menghitung dengan cara Warren Buffett atau cara gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham, pengarang buku security analysis, legendary value investor Bible, dan itu Benjamin Graham diakui sebagai gurunya Warren Buffett yang mengikuti 80% caranya beliau, sedangkan 15% Warren Buffett mengikuti Philip Fisher, pengarang buku Common Stock for Uncommon Profit. tapi kita tidak bisa bahas karena Philip Fisher mengandut saham murni kualitatif, sedangkan kita Benjamin Graham kuantitatif menghitung number, angka daripada nilai wajarnya. Easy Stock bisa diakses secara free of charge di Google Play Store, sudah up and running, kita sudah review, sudah comply dengan Google Play Policy, dan sudah mempunyai intellectual property right. Rumusnya adalah seperti ini, kita ekstrak sisi earning dan sisi neraca, kita memperoleh free cash flow, kita memperoleh netbooking capital dan surplus dan divisi neraca, semua berasal dari quarterly financial report, keduanya kita sinergikan, kita kalau free cash flow kita harus projected berdasarkan average industry growth atau average sales growth, sedangkan untuk mengkombinasinya kita menggunakan diskon factor-nya government bond, government bond bisa dilihat di sini, government bond yang 10 tahunnya tenornya 6,9 sekian, itu berubah setiap hari, begitu juga Easy Stock itu berubah setiap hari, dan itu diproyeksikan 10 tahun mendatang, dan diterapkan margin of safety-nya Benjamin Graham sehingga ketemu dua nilai, tertinggi dan terendah, seperti support dan resistance di technical analysis. Kita lihat key financial datanya ya, penjualannya kira-kira ambil 900 miliar, kalau itu kan penjualan Q1 masih 9 bulan atau 10 bulan sampai Oktober, kira-kira ya penjualannya sampai 1 triliun lah. Oke, nanti kita bandingkan dengan perusahaan sejenis dengan revenue kira-kira 1 triliun, ini kita lihat net income-nya 120 miliar lebih, ya mungkin 150 sekarang, dari net, hutangnya bisa ditutup secara modal kerja masih kuat, masih bisa nutup itu net current asset-nya. Oke, sekarang kita hitung, kita lihat, itu current asset-nya itu 320, nah ini datanya kan sudah dikurang, sudah net ya, dari 303, sudah bisa nutup, sudah bisa nutup hutang jangka pendeknya, sudah survive lah di jangka pendek dia. Nah, terus kemudian kita lihat sisi earning-nya, ya itu juga 122 miliar, CAPEX-nya juga, itu kita lihat di situ ya, CAPEX-nya penambahannya 96 miliar, tetapi ada aset dalam penyelesaian, sehingga harus dikurangi itu CAPEX-nya, CAPEX-nya, dan dibandingkan dengan penyusutannya. Hutang usaha tidak ada yang non-performing semuanya lancar, oke. Nah, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, media loka, sarana, media tamah, sejahtera, nah kedua ya, royal prima, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda bisa lihat performance harganya ya, gitu ya. Dengan persaing dengan revenue kurang dari 2 triliun, kalau revenue MTMA kan sampai 1 triliun, market cap-nya 3 triliun. Kalau kita lihat di situ, market cap-nya itu ngitungnya dari harga IPO, katakan 1.480 lah, atau 1.400 Anda kalikan dengan jumlah sampah yang beredar, itu ketemu market cap. Market cap-nya, target-nya kan segitu harganya, berarti market cap-nya 3 triliun, gitu. Nah, kalau dilihat dari market cap ya, ini akan berada di level, kalau ada itu kita bandingkan 6 perusahaan ya, 6 rumah sakit, ada di nomor 3 setelah, setelah sarana, setelah buddha metik, buddha metik ya, buddha metik, jadi ada media loka, herbina, rumah sakit herbina, rumah sakit, bunda medik, dan sarana media tamah. Di bawah itu dia, secara market cap-nya. Tapi secara revenue itu berada di nomor 3, kalau di kita konsentrasi di red box itu ya. Jadi dia termasuk di kelas menengah lah, tapi lebih kecil daripada siloam, atau mitra keluarga, dan milenium primacom. Oke. Ini jumlah saham yang beredar, kita lihat ada yang 2,608. 2,068. Nah, yaitu 2 miliar lembar saham, ya kan. Itu dikalikan dengan harga IPO-nya, Anda ketemu 3 miliar. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih Easy Stock. Anda bisa download di Google Play Store, Anda akan dengar seperti ini. dari Google Play Store, tampilannya seperti ini. Sepertinya ada 4 sendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi yang baru pun hanya Indonesia, Anda klik. Ini semua saham ada 796, dan itu free of gas semuanya. Sekarang kita masuk ke premium feature ya. Kita, tapi cek dulu lah, kita cek dulu misalnya ya. Misalnya saham UMDR. Oke, Inno Petra. Oke, ini di panel pertama, kelihatan bahwa sahamnya closing price-nya itu Rp22.000, sedangkan nilai wajar yang kalinya saja Rp54.000, jadi dua kali lipat dengan si upside-nya. Oke, kita buka panelnya. Ini laporan buangnya terakhir ya, Q3 2021. Dan ini kita lihat semuanya, parameter-parameter, capital expenditure, dan income saljang jangka pendek, jangka panjang, jangka rent-asset. Oke, kita lihat semuanya ya, market cap-nya berapa, return-nya, Q3-nya 11,61, eh, 11,61. Margin-nya tinggi 14%, berusaha tinggi 24%, dan kita lihat apa yang free, yang free itu ini ya, ini begini. Terus, sampai profile, video profile juga free di sini. video profile tentang, nah, cerita tentang, oke, ada yang kuris lagi, yaitu historical chart. Nah, ini 6 bulan seperti apa. Nggak seperti ini ya, 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk aja ke premium langsung. dimana, ini, ini, Anda akan menjadi nggak puas nih, 54.000, 22.000 ketinggian, kita pakai forecast lowako, pertumbuhannya saya, cuma 2%, doberpungan untuk kapital expended to, saya, atau Anda bisa, tulis, kalau tidak setuju, jadi 5 pn. yang 372 249 Oke, utang jangka pendeknya 59.000 Oke, nah kita lihat gimana hasilnya? Terubah ya? Nah, jadinya 25 kan? Kalau Anda merubah lagi bisa Saya harga semangat lagi pertumbuhannya 1,5% Berapa? Oke Nah, sekian ya 46 Ya, sekarang kita mulai lihat lagi best stock selection salah satu fitur premium Kita mulai lagi tadi untuk aplikasi berikutnya untuk premium ya kita lihat best stock selection ya itu pilihan-pilihannya Anda mau buy under value mau belum merang dividend over value kita pilih under value ya under value dan ini banyak rasio-rasio yang Anda bisa pilih kita pilih aja positif-positif ya ada punya growth positif return on equity positif sales profit margin positif growth marginnya tentunya juga kasih positif return on asset juga saya mau positif aja saya mau 1 juta lembar perdagangannya saya pilih perusahaan finance oke sektornya bank oke bank 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 oke nah BNRI BNJ oke sekarang kita menghitung true value IPO ya nah untuk saham murni sadar Anda harus masuk ke dalam true value IPO terus Anda isi credentialnya terus Anda masukkan angka-angkanya growthnya berapa government bondnya berapa dan ingat ini kan baru 10 bulan kalau nggak salah ini bukan 30 September tapi 31 Oktober oke whatever lah gitu kira-kira kan kita anggap ini kira-kira 9 bulan lah oke kita isi semuanya oke tentang jangka panjang jangka panjang net current asset yang terakhir kita isi hasilnya berapa hasilnya hasilnya 4.082 sama 3774 coba ya nah ini belum kita isi nah kita isi 4082 3774 ya 3774 oke oke itu yang laporan September ya kalau kita lihat laporan keuangan yang tahun sebelumnya kita masuk di true value IPO 31 Desember Anda isi sama terus Anda isi ya sudah kita skip aja ya Anda isi sudah ketemu net current asset nya berapa hasilnya berapa hasilnya berapa hasilnya minus jadi kalau disini hasilnya minus disini negatif ya negatif kita gak akan pakai karena English yang dipakai itu adalah report yang terakhir report yang terakhir itu adalah per 30 September jadi kalau Anda lihat disini Anda lihat disini tadi ya kita coba ulang lagi angkanya berapa itu kan 4082 sama 3724 3724 3724 disini 3724 oke upside-nya masih banyak ini sekarang tinggal growth-nya aja kalau growth-nya dikurangin misalnya tadi growth-nya dikurangin itu hasilnya gak segitu tapi health care ini lagi trend juga karena ada pandemi coba sekarang saat sekarang mungkin moderate ya growth-nya gak sampai itu kalau gak salah saya pasangnya berapa nanti coba kita lihat lagi berapa tadi kita pasang growth-nya growth-nya berapa kita pasang 8% kan 8% growth-nya oke kalau dia kita turunkan growth-nya setengahnya aja ini hasilnya tapi masih lebih tinggi dari sini jadi upside potential-nya jelas tinggi tinggi sorry tinggi downside-nya tidak ada non tidak ada ininya under value under value dia oke oke sekarang Anda bisa pertimbangkan sendiri Anda mau masuk ke IPO ini atau tidak karena dia punya upside-nya lumayan bagus di sini oke kita jumpa lagi di lain kesempatan sampai jumpa di своian